Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Nasi Kemdi Update Kepergian Nikardila menghadap ilahi Di menyisakan luka mendalam bagi kerabat dekat Rekan hingga penggemar kabar duka yang datang Dada kipto mengagetkan banyak pihak Termasuk manajemen yang kala itu menawunginya Pihak manajemen pun lantas berusaha mencari pengganti Nikardila Yang saat itu tengah berada di puncak ketenaran Pihak manajemen pun lantas berusaha mencari pengganti Nikardila Yang saat itu tengah berada di puncak ketenaran Setelah melalui proses panjang Nafa Urba lah yang didaulat untuk menggantikan Sang legenda di hati pendengar Melalui akun Instagram pribadinya Nafa Urba mengenang perjuangannya Membangun karir musik sebagai pengganti Nikardila Bertahun-tahun silam perempuan kelahiran 1980 itu Memulai karir pada usia yang tergolong sangat belia Sebagai lilin kecil, album pertama aku saat aku umur 14 tahun Saat itu didaulat menjadi pengganti Nikardila Kami satu manajemen dengan yang orbitkan kami waktu itu Yaitu Kang Deni Sabri Tulis Nafa Urba dalam video clip yang diunggah Dari kecil aku sering ikut show-nya Nikardila Band pembuka setiap pagi jam 4.30 Diharuskan lari pagi di sekitar gedung sate Bandung Untuk melatih vokal lanjut Nafa Urba Perjuangan melelahkan tersebut pun menjadi pengalaman tak terlupakan Bagi ibu satu anak itu Kenangan yang mahal dan berharga Sampai saat ini gak aku lupakan Bagaimana aku memulai karir aku dari bawah Banget dan penuh perjuangan Ungkap Nafa Urba Berkat perjuangannya Membangun karir sebagai pengganti Nikardila Nafa Urba Telah mendapat pengakuan dari publik Tanah Air Setidaknya puluhan judul lagu Telah dinyanyikan dan tak kurang dari 20 sinetron Telah berhasil dibintangi oleh Nafa Urba Di sepanjang karirnya